Orang Okno, anggota polisi di Sukabumi, Jawa Barat, dilaporkan istrinya lantaran diduga telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya korban mengalami luka di sekujur tubuhnya. Murnia Dwi Putri melaporkan suaminya yang merupakan anggota polisi, Brit KSR, Kesat Reskrim Polres Sukabumi, Kota. Korban melaporkan Oknum yang bertugas di Polsek Cikole karena diduga telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga sejak lima tahun terakhir. Puncaknya, September lalu korban dianiaya hingga luka di sekujur tubuh. Penganiayaan terjadi di rumah mereka dipicu masalah ekonomi. Selain mendapatkan KDRT, korban mengaku diancam dan diintimidasi. Dia minta uang, saya bilang mau ditransfer, dia nggak mau karena dia mau ngambil ATM saya, mau ngambil ATM pribadi saya. Dia mau ngambil uang sendiri, saya bilang nggak mau, nggak usah, saya transfer aja langsung rekening kamu. Dia nggak terima, jadi dia mumpul. Mumpul, saya bilang, udahlah saya mau pulang aja ke rumah orang tua saya. Terus dia nggak mau, makanya dia ngambil pistol, kalau mau keluar dari sini saya mumpul. Saat ini, Brip KSR tengah menjalani pemeriksaan propampolres Sukabumi Kota, bahkan oknum tersebut telah mengakui perbuatannya. Pada saat foto yang beredar itu memang ada memar, dan itu memang diakui oleh Sehful Rahman, tadi saya sudah panggil, dan dia juga menyampaikan benar bahwa dia melakukan kekerasan. Jika terbukti melakukan kekerasan, Brip KSR akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainews, Mulapan.